Beberapa karya yang aku pergunakan dari bahan-bahan limbah itu biasanya karya yang aku bikin pribadi untuk konten dan untuk pameran. Aku sebagai anak muda pengen ngasih contoh ke teman-teman gimana sih caranya kita bijak mengolah sampah itu, terutama dengan membuat satu karya seni ini. Saya Maudidin Taufik, saya disini selaku konten kreator dan diorama maker, jadi saya memulai bisnis ini tahun 2014 sebagai side job sih sampingan. Karena dulunya background saya, saya bekerja di salah satu perusahaan industri kreatif. Nah disana saya terlibat sebagai tim kreatif. Nah dari kerjaan yang sebelumnya, karena hobi saya membuat kraft dan miniatur, disitu saya mulai tahu tuh, mulai paham namanya seni dengan seni diorama maker ini. Barulah pada tahun 2022 saya mulai fokus untuk membuat diorama, untuk dikontenkan dan dibisniskan. Sebenarnya kalau untuk bikin diorama ini, itu kita enggak perlu modal besar. Karena itu tadi, jadi beberapa materialnya itu enggak susah dicari, itu gampang banget ditemuin. Kalau aku pribadi, untuk modal sih biasanya aku cuma ngeluarin untuk bahan cat, lem, terus sama mungkin perkabelan dan lampu, udah sekedar itu aja sih. Selebihnya kita bisa improve dari manapun. Ya beberapa karya masih menggunakan limbah ya, contohnya kita membuat pohon atau semak-semak, nah itu beberapa alat dan bahannya seperti serbuk, serbuk untuk pohon yang warna-warni itu, itu kita menggunakan limbah dari spons bekas, kayak gitu. Nah batangnya juga bisa digunakan, menggunakan, apa namanya, kabel ya, kabel-kabel, isian kabel itu yang, apa namanya, tembaga yang kita lilit-lilit jadi batang pohon, itu bisa kayak gitu. Atau sebenarnya ada juga untuk penggunaan limbah itu di sampah elektronik sih, Kak. Biasanya kita tuh part-part kecilnya itu kita tempel untuk bikin bagian lampu atau pager, atau misalnya bagian-bagian yang mirip seperti apa ya, kursi, meja, dan lain-lain, kayak gitu sih. Beberapa karya yang aku pergunakan dari bahan-bahan limbah itu biasanya karya yang aku bikin pribadi untuk konten dan untuk pameran, kayak gitu. Nah itu biasanya perbandingannya sekitar 75% lah untuk bahan limbahnya di sana, kayak gitu. Kecuali kalau memang untuk pesanan klien ya, atau misalnya ada orderan atau request gitu, itu biasanya aku menyesuaikan keinginan klien seperti apa. Range harganya diorama kalau dari ukuran yang kecil ya, misalnya 30x30 sampai 60x60, itu sekitar 2 sampai 10 jutaan. Iya, nah kalau yang lebih besar dari itu, itu lebih besar lagi, bisa puluhan sampai ratusan juta sih. Sebenarnya nggak cuma untuk pajangan sih, Kak. Jadi kayak kebutuhannya untuk salah satunya adalah promo iklan, kita kerjasama dengan PH, salah satunya ada juga dengan Netflix, kita pernah kerjasama sama Prime Video juga, kita pernah kerjasama. Karena kebutuhan mereka adalah untuk promosi iklannya mereka, kayak gitu. Menggunakan diorama ini, miniatur. Jadi dibikin kayak scene film kecil gitu, short movie. Di sana ada figurnya, ada mainannya, dan ada aktivitinya lah. Kesulitannya memang dari segi produksi sih, Kak. Karena kan diorama ini nggak bisa dibikin sebentar ya, ada prosesnya panjang. Dan itu kita juga kesulitan mencari tenaga kerjanya nih. Iya, tenaga supportnya lah kalau saya bilang. Karena memang ketelitian itu penting di sini, apalagi detailing dan presisi itu penting juga di diorama. Jadi proses belajarnya juga nggak sebentar, lama. Itu terkendala kalau dari kita ya. Tapi kalau dari klien memang biasanya yang terkendalanya itu kalau kita kirim ke luar negeri sih, Kak. Ya, karena persyaratannya itu cukup repot. Harus ada fumigasi, terus harus lewat becu kain, yang segala macem. Itu sih, kendalanya di situ aja kalau pengiriman ke luar-luar negeri sih. Iya, kita juga kirim beberapa karya kita ke luar negeri. Ya, ada klien luar yang beli karya beruang. Terutama ada dari negara China, terus Malaysia, Singapura, sampai yang paling jauh ada Kanada dan Argentina, kayak gitu-gitu, Kak. Seniman di Indonesia ini, dia tuh nggak melihat siapa kompetitor. Tapi justru itu peluang untuk kita saling support. Karena begini, balik lagi ya, bikin diorama ini kan sesuatu yang prosesnya cukup panjang. Dan kalau kita nggak bisa saling kerjasama dengan para seniman yang lain, itu pasti bakal kemana-mana tuh, berantakan lah. Tapi kalau kita kerjasama, hasilnya bisa jadi lebih bagus. Dan, apa namanya, dari kerjasama itu bikinnya juga jadi lebih cepat, kayak gitu. Karena kan kalau kita tahu, memang dari dulu sampai saat ini, saya yakin Candi Borobudur tuh nggak dibikin satu orang. Pasti banyak melibatkan siniman-siniman lain, kayak gitu sih, Kak. Jadi kalau saya menganggapnya itu bukan kompetitor, tapi lebih ke teman yang bisa support ketika ada kerjaan, kita bisa kerjasama di situ. Terima kasih telah menonton!